Raja Silat Jili 17 Terperangkap di dalam kuil Chiang Lian Si Tia, lalu Ie Cici apa mungkin sudah? Tidak usah banyak tanya lagi, aku sudah tahu potong Li Elo Ojiye dengan cepat Berbicara sampai di situ dia segera menarik tangan si gadis cantik pengengon kambing untuk menyusup dengan cepatnya ke depan Dia bisa melihat pada dinding pintu itu ternyata telah terbuka sebuah pintu yang menghubungkan tempat itu dengan sebuah lorong yang sangat panjang sekali Si gadis cantik pengengon kambing menjadi amat girang, dengan gerakan badan yang cepat dia siap-siap hendak menerjang masuk terlebih dulu ke dalam lorong Jangan terburu-buru, jangan sampai terkena bokongannya mendadak teriak Li Elo Ojiye sambil menarik tangannya ke belakang Tubuh gadis cantik pengengon kambing itu segera mundur baberabalaat kah ke belakang Dan pada saat itu pula terdengar tiap boktaisu tertawa kembali dengan amat seramnya Heee, 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 sungguh hebat sekali kau orang Tidak aku duga si cangkul pualam liseng jadi orang amat teliti Sekali, tapi sekalipun begitu apa gunanya saat ini walaupun kau punya saya pun jangan harap bisa terbang lolos dari tempat ini Dengan perlahan pintu tadi ditutup kembali dengan rapatnya disusul dengan bergemanya suara lonceng yang berbunyi tak henti-hentinya di dalam ruangan tersebut Kiranya genta yang semula digantung pada ujung tembok sebelah kiri saat ini secara otomatis sudah bergoyang dengan amat kerasnya sehingga suaranya memekikan telinga Di dalam ruangan kuil yang demikian besar dan ditutup dengan begitu rapatnya suara pantulan dari gemat tersebut benar-benar dasyat sekali Membuat li elo ojie serta gadis cantik pengengon kambing benar-benar kewalahan Untuk berbicara pun terpaksa harus berteriak-teriak keras Di tengah bergemanya suara genta yang mengacaukan pikiran terdengar suara tertawa yang mengerikan dari tiap boktaisu berkumandang kembali Makinya Hei orang shili, tidak aku sangka sama sekali kamu orang ternyata begitu kejamnya Seluruh hoesyo dari siang li ansiku hampir-hampir sudah terbinasa di tanganmu semua Jika tidak berhasil membalas dendam ini hari aku bersumpah tidak akan jadi manusia Saat ini li elo ojie benar-benar memperhatikan berasalnya suara dari tiap boktaisu Akan tetapi walaupun dia sudah memperhatikan dengan amat peliti jisngan di kata bayangan manusia Sekalipun letak berasalnya suaranya pun dia tidak bisa mengetahui Mendadak Kraak-kraak, suara yang amat berisik sekali bergema memenuhi seluruh ruangan tersebut Tia, coba kau lihat terdengar si gadis cantik pengengon kambing itu berbisik kepada diri li elo ojie Dengan mengikuti tudingannya li elo ojie segera memandang kesana tampaklah ketiga buah patung buddha yang ada di belakang meja sembah yang itu meloncat turun dari tempatnya Ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan lalu dengan gerakan yang amat cepat sekali ketiga buah patung itu menyerang ke arah si gadis cantik pengengon kambing serta diri li elo ojie Bersamaan waktunya pula ketiga buah patung buddha itu mementangkan mulutnya secara tiba-tiba bagaikan kilat cepatnya tiga rentetan sinar yang berbeda memancar keluar Dan mulut patung buddha yang ada di tengah ternyata sudah memancar keluar sinar yang amat dingin Dari patung buddha yang ada di sebelah kanan memancar keluar sinar api yang sangat panas Sedangkan dari patung sebelah kiri memancar keluar sebuah sumber air berwarna hijau tua Sekali pandang saja sudah tahu lah air itu sangat beracun sekali Mendadak li elo ojie membentak keras telapak kirinya dengan keras melancarkan suatu pukulan dasyat ke depan menghantam ke atas patung buddha itu Serunya dengan cepat Wan jie cepat menyingkir Tubuhnya sendiri dengan cepat meloncat sejauh tiga kaki menghindarkan diri dari serangan gabungan dari ketiga buah patung buddha itu Si gadis cantik pengengon kambing yang mendengar suara-suara seruan dari ayahnya dia segera tahu bahaya Tanpa berpikir panjang lagi ujung kakinya segera menutul ke permukaan tanah tubuhnya dengan cepat sudah menghindarkan diri dari ketiga buah serangan tersebut Sehingga dengan demikian serangan dari patung-patung buddha itu mencapai pada sasaran yang kosong Siapa tahu patung-patung buddha itu pun sangat gesit sekali pada saat mereka berdua meloncat menyingkir Itulah patung-patung buddha yang semula berdiri sejajar saat ini mendadak Memencar ke samping kiri, sedangkan patung yang berada di depan tetap meluncur dengan cepatnya ke arah depan Dengan demikian si gadis cantik pengengon kambing benar-benar sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan patung buddha itu Tetapi Lielo Oje kini sudah terdesak oleh serangan patung buddha yang berada di sebelah kiri Dia menjadi sangat terperanjat Sama sekali tak terduga kalau di dalam ruangan itu bisa dipasangi suatu alat-alat rahasia isu demikian lihainya Tetapi kenapa tak ada orang tahu? A.I.I. Kuil Chiang Lian Si ini memang merupakan salah satu kuil yang masih angker dan tidak boleh dengan secara gegabah masuk ke dalam kuil tersebut Tetapi ketika teringat kembali kalau dirinya pun merupakan seorang jagoan yang terkenal di dalam bulim kini Ternyata sudah terkurung di dalam kuil tak terasa hatinya merasa gusar juga Melihat patung buddha menerjang ke arahnya itu dia segera menyalurkan hawa murninya ke seluruh tubuhnya Setelah patung buddha tersebut menerjang sampai satu dipadari dirinya tangan kirinya yang menceka golok membabat ke depan Sedangkan tangan kanannya dengan mengerahkan tenaga penuh mengejar ke depan Pukulan L.O.J. kali ini sudah menggunakan tenaga sebesar delapan bagian Kalau dihitung kekuatannya di atas ribuan kati Walaupun patung buddha tersebut amat lihai sekali tetapi bagaimanapun juga dia hanyalah barang mati yang tidak tahu menghindar pukulan-pukulan tersebut dengan amat dasyatnya menghantam dada patung itu membuatnya seketika itu juga berhenti tak bergerak kembali L.O.J. yang melihat patung itu menghentikan gerakannya dia tidak berani berlaku gegabah Sepasang matanya dengan amat tajam sekali memperhatikan terus Patung yang berdiri kurang lebih satu dipadari depan tubuhnya itu Suasana menjadi amat sunyi sekali mendadak dari dada patung itu mengeluarkan suara hiruk pikuk yang amat ramai sekali L.O.J. yang tahu tentu ada permainan lagi dia semakin tidak berani berlaku gegabah Tampak tangan dari patung itu dengan perlahan direntangkan ke samping lalu dengan perlahan diangkat naik ke atas Walaupun suasana di dalam ruangan itu amat gelap tetapi L.O.J. masih bisa melihat dengan amat jelas seluruh gerak geriknya Tiba-tiba sepasang tangan dari patung Buddha yang diangkat ini ditetapkan di depan dada L.O.J. segera tahu ada akan berbuat sesuatu di ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan tanah Dengan menggunakan jurus Pek Kok Chong Tian atau Bang Ao Putih menerjang langit meloncat ke atas setinggi dua kaki lebih Pada saat yang bersamaan dari sepasang tangan patung Buddha itu menyambar keluar senjata-senjata rahasia yang amat halus sekali dengan memencar dari kiri kanan menghajar ke arah depan Melihat kejadian itu L.O.J. segera merasakan hatinya bergidik, pikirnya Sungguh amat bahaya, asalkan aku sedikit berayal menghindar ke samping kiri atau kanan bukankah aku akan segera terkena permainan busuknya ini? Tubuhnya yang masih ada di tengah udara segera berjumpalitan, dengan gerakan kuing lenggong atau burung elang menembus sawan golok tipis di tangan kirinya digetarkan sehingga menimbulkan berbagai bunga golok yang amat menyilaukan mata Dengan dasyaknya dia membacok ke arah patung tersebut Di mana sinar golok itu berkelebat patung Buddha tersebut tetap berdiri tidak bergerak Terang dengan menimbulkan suara yark amat nyaring bagian kepala dari patung Buddha itu sudah terkena tusukan dari L.O.J. Tiba-tiba patung itu merendahkan badannya dari punggungnya kembali berhamburan jarum-jarum kecil yang menyambar dengan kecepatan luar biasa ke arah atas Bokongan senjata rahasia yang meluncur secara tiba-tiba ini benar-benar luar biasa hebatnya Jikalau bukannya L.O.J. dapat mengikuti perubahan selekas mungkin dia pun akan terkena serangan tersebut Kiranya pada saat L.O.J. berhasil menghantam bagian kepala dari patung Buddha naid dari jurusku ingbanggong cepat C.O.A.D.ia mengubah menjadi sian niauh wasih burung cerdik mengorek pasir melayang ke arah samping Dengan demikian dia pun telah berhasil menghindarkan diri dari serangan jarum rahasia itu Dia menjadi termangu-mangu berdiam di samping, dia orang sama sekali tidak menduga patung Buddha itu dipasangi alat rahasia sehingga demikian lihainya Beberapa saat kemudian dari arah patung itu tetap tidak memperlihatkan gerak-gerik lainnya Bagian pinggangnya mendadak patah rata jadi dua bagian berbungkuk tidak bangkit berdiri Saat itulah L.O.J. baru teringat serangan berturut-turut sebanyak tiga kali dari alat-alat rahasia yang dipasang di dalam patung tersebut Semuanya disebabkan oleh usikannya sendiri Kemungkinan sekali bila dirinya tidak mengganggu, alat itu pun tidak akan mencelakai dirinya kembali Saat ini dia baru menghembuskan napas lega, dengan perlahan kepalanya menoleh memandang ke arah patung Buddha lainnya yang berdiri pada dinding sebelah kanan Waktu itu si gadis cantik pengengon kambing bagaikan sebuah patung saja berdiri termangu-mangu di tengah ruangan Agaknya dia dibuat kebingungan oleh gerak-gerik yang amat aneh dari ketiga buah patung Buddha tersebut Baru saja L.O.J. mau bergerak maju menuju ke arahnya mendadak dia menemukan genta yang besar Sejak kapan ternyata sudah bergeser ke atas kepala si gadis cantik pengengon kambing Tak terasa lagi dia menjadi amat terperanjat Wan J cepat mundur, bentak L.O.J. dengan suara keras Baru saja dia selesai berbicara genta besar yang mengarah tepat di atas kepala si gadis cantik pengengon kambing Kambing itu sudah mulai bergerak turun ke bawah Tetapi si gadis cantik pengengon kambing masin tetap berdiri terteguntak bergerak L.O.J. tidak berani berlaku ayal lagi Tubuhnya dengan cepat meloncat ke depan untuk menyelamatkan kembali putrinya Ketika genta tersebut dengan perlahan mulai turun ke bawah Hanya di dalam sekejap sudah berada kurang lebih beberapa di-padi atas kepala gadis cantik pengengon kambing itu L.O.J. yang melihat keselamatan putrinya terancam Tubuhnya belum mencapai tempat itu Sepasang telapak tangannya sudah didorong ke depan Sehingga terasalah segulung angin pukulan yang sangat dasyat menggulung ke depan Agaknya saat itulah si gadis cantik pengengon kambing Baru merasakan keadaan yang amat berbahaya bagi dirinya Adoh! Saking kagetnya dia berdiri melongolanggo Di sana, untung saja angin pukulan yang dasyat dari L.O.J. tepat pada saatnya berhasil memukul miring ke samping dan berdiri ke samping tubuh L.O.J. Bersamaan dengan melayangnya gadis cantik pengengon kambing ke samping genta itu pun ikut melayang kembali ke atas Melihat hal itu L.O.J. menjadi sangat gelusar sekali tubuhnya melayang ke depan Golok tipis di tangannya mendadak membabat ke arah rantai baja yang mengikat genta tersebut sehingga menjadi putus Dengan disertai suara yang amat keras genta itu jatuh ke atas tanah dan hancur berantakan Setelah genta itu berhenti berbunyi suasana seketika itu juga berubah menjadi sunyi senyap saking sunyinya sehingga terasa amat menakutkan sekali L.O.J. dengan tenangnya melayang kembali ke samping tubuh si gadis cantik pengengon kambing Baru sejak tangannya memeriksa pergelangan tangan putrinya mendadak Dia merasakan permukaan tanah yang diinjaknya agak kendor batinya menjadi bergerak Celaka pikirnya dengan menarik tangan putrinya dan melayang ke tengah udara Saat itulah permukaan tanah yang semula amat kuat mendadak dengan menimbulkan suara gemuruh yang amat keras Sudah muncul sebuah liang seluas tubuh, delapan kaki diikuti mengalirnya air yang amat deras menerjang masuk dari empat penjuru Hanya di dalam sekejap saja seluruh ruangan kuil yang amat megah itu sudah berubah menjadi kolam yang amat dalam sekali Berapa dalam yang sesungguhnya tidak ada orang yang tabu Satu-satunya tempat yang tidak tenggelam dalam air cuma ketiga tempat patung Buddha tadi Saat ini Lielo Ojiye serta si gadis cantik pengengon kambing masih ada di tengah udara Melihat keadaan yang begitu mengerikan dari ruangan tersebut Serta melihat pula kalau di sekeliling tempat sana sama sekali tidak menemui tempat untuk berpijak kaki Hatinya diam-diam berseru kaget Aduh celaka, kali ini aku akan terjerumus ke dalam perangkap yang amat lihai dari semua orang-orang kuil yang liansi Pada saat hatinya terasa amat kacau itulah mendadak matanya dapat menangkap rantai potongan baja yang semula digunakan untuk menggantung genta tadi Pikirannya dengan cepat berputar Mendadak dia melancarkan pukulan ke depan Dengan meminjam tenaga pantulan tersebut tubuhnya dengan menembus ke tengah udara meluncur ke arah sana dan menyambar rantai baja itu Si gadis cantik pengengon kambing yang mencekal erat-erat tangan ayahnya Lielo Ojiye dengan cepat ikut meluncur ke sana Sehingga dengan demikian mereka berdua jadi bergantungan dengan hanya mengandalkan rantai baja itu saja Keadaan benar-benar sangat berbahaya sekali sedikit saja tidak waspada nyawa segera akan melayang Karenanya mereka berdua sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun mereka hanya melihat air bah yang semakin lama semakin memenuhi seluruh ruangan dan berpikir keras untuk mendapatkan suatu care untuk meloloskan diri dari sana Pada saat itu si gadis cantik pengengon kambing teringat kembali keselamatan dari Lielo Ojiye Teringat dia sudah masuk ke dalam kuil ini hatinya terasa sangat berdua sekali Tak terasa lagi dua titik air mati menetes membasai wajahnya Titik-titik air itu menetes jatuh membasai tangan Lielo Ojiye membuat dia agak mendongkol ujarnya sambil memandang dirinya Wanjie, kenapa kau menangis pada saat dan tempat seperti ini mana kau orang boleh menangis? Tia, aku teringat kembali kepada Ie Cici, maka Titik aku menangis kata-kata terakhir ini belum sempat diucapkan Lielo Ojiye sudah memotong Suruh kau jangan menangis ya jangan menangis, hati-hati jangan sampai tercebur ke dalam air Terpaksa si gadis cantik pengengon kambing berhenti menangis dan mencekal tangan Lielo Ojiye semakin kencang lagi Sebenarnya saat ini Lielo Ojiye serta si gadis cantik pengengon kambing itu sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna Sehingga bisa melayang di atas permukaan air, tetapi mereka ragu-ragu untuk meloncat turun Dikarenakan dalam hati mereka takut kalau di antara air masih ada jebakan-jebakan yang lain Karenanya mereka tidak berlaku gegabah Dengan pusatkan perhatian mereka berpegangan pada rantai baja menunggu kesempatan yang baik Kita sekarang kembali pada Lielo Ojiye yang melihat tubuh Nim T.O.U tersangkut pada tanduk kerbau Kemudian dia dibawa lari dengan cepatnya ke dalam ruangan kuil Dengan cepatnya dia mengikuti terus dari belakangnya Tampak kerbau itu bagaikan sudah hafal dengan keadaan di tempat itu Dengan cepatnya sudah menerjang ke arah kanan lalu nyep tak berbekas Li Siowie yang ada setahun lamanya mengangkat Lielo Ojiye dari Tun Si Pei sebagai gurunya Sudah tentu kepandaian silatnya memperoleh kemajuan yang sangat pesat Tenaga dalamnya walaupun tidak bisa menandingi si gadis cantik pengengon kambing yang berlatih sejak kecil Tetapi dasarnya sangat bagus sekali sehingga ilmu meringankan tubuh pun sudah hamat lihai Saat ini melihat kerbau itu lenyap di bilik sebelah kanan Karena takut sampai ketinggalan dengan cepat menggunakan ilmu Li Wim Hwe Siowie dari Tun Si Pei mengejar terus ke depan Tampak dibalik sebuah pintu tersebut terdapat sebuah lorong kecil yang berbelok-belok ke arah kiri Tanpa berpikir panjang lagi dia mengerahkan seluruh tenaga dalam Amuya mengejar terus ke dalam Kurang lebih tiga depan dia berlari segera terlihat kembali bintang-bintang yang penuh menghiasi langit Kiranya tempat itu merupakan sebuah halaman kecil yang amat tenang dan dikelilingi tumbuhan bambu yang amat rapat Dari tumbuhan bambu itu dapat dilihat sebuah bangunan besar di baliknya Ruangan di sana persis seperti ruangan yang dilihatnya di depan tadi Cuma saja ruangan itu jauh lebih mewah dan megah sekali Lampu menerangi seluruh ruangan sehingga seperti di siang hari saja Kedua belah pintu terbuka lebari ebar dan tampak banyak perempuan yang berdandan amat menyolok berjalan mondar-mandir di sana Li Siowie yang sedang memandang keadaan itu dalam keadaan kebingungan Mandadak mendengar suara ringkikan kerbau yang panjang Tampak seekor kerbau dengan amat cepatnya menyusup keluar dan menerjang ke dalam ruangan yang rerang-benderang itu Melihat munculnya seekor binatang yang sangat besar ke arah mereka Para perempuan itu menjadi amat panik Diiringi suara teriakan-teriakan kaget yang amat keras Mereka pada lari terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut Li Siowie yang melibat munculnya kerbau itu segera membentak keras dan ikut munculkan dirinya di sana Segera terlihatlah sesosok bayangan putih berkelebat menuju ke tengah ruangan menyusul kerbau tersebut Yang pada saat ini sudah menerjang ke tengah kamar Ternyata kerbau itu tidak melukai seorang pun Dia hanya berlari ke sana kemari menakut-nakuti perempuan-perempuan dengan dandanan menyolok itu Sehingga membuat mereka itu pada jatuh bangun dan melarikan diri terbirit-birit dari sana Hanya di dalam beberapa saat saja sebuah ruangan yang amat besar sudah ditinggal pergi oleh penghuninya sehingga kosong melumpong Kerbau itu pun sudah berhenti tidak bergerak di tengah ruangan Li Siowie cepat-cepat berlari mendekat untuk menolong diri Lim T.O.U Tetapi walaupun dia sudah menggunakan ilmu apapun dan menggerakkan badannya sebagaimana cepatnya dia tidak bisa juga mendekati kerbau itu Membuat Li Siowie saking gemasnya terus-menerus mendepakan kakinya berulang kali dan memanggil adik T.O.U tak henti-hentinya Lim T.O.U yang berada di tanduk kerbau itu sama sekali tidak bergerak agaknya dia sudah jatuh tidak sadarkan diri Sebaliknya kerbau itu kadang kalah sengaja menghadapkan pantatnya ke depan tubuh Li Siowie Sekalipun begitu sepertinya di belakang punggungnya ada mete asalkan Li Siowie coba merebut maju Ia pasti bergerak untuk menhindar Li Siowie tidak berbuat apa-apa lagi Mendadak tangannya meraup senjata rahasia Kiyu Jujuyen ciamnya siap Disambitkan ke arah kerbau tersebut tapi dia takut sampai terkena badan Lim T.O.U yang ada di tanduk terpaksa Dia pun membatalkan niatnya ini sambil berteriak gemas dia cuma melototi kerbau itu saja Pikirannya benar-benar dibuat bingung oleh kelakuannya itu Sekonyong-konyong kerbau itu mendengus panjang sepasang matanya yang bulat benar melotot keluar Lalu memandang tajam ke arah Li Siowie yang sedang kebingungan Li Siowie yang melihat sifat ganas dari kerbau itu secara mendadak kambuh kembali Tanpa terasa lagi dia sudah pusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi segala kemungkinan Pada saat itulah kerbau itu menyepakkan kakinya ke belakang lalu dengan amat cepatnya menerjang ke depan Li Siowie segera membentak keras Pedang panjang di tangan kanannya diangkat dengan menggunakan jurus tok joa katong atau ular berbisa keluar goa di ama ayambut Datangnya kerbau tersebut dengan satu tusukan kilat Siapa tahu kerbau itu ternyata sama sekali tidak menghindarkan diri dari serangan tersebut Dengan ganasnya ia melanjutkan terjangannya ke depan memaksa Li Siowie harus menarik kembali serangannya dan menghindar ke samping Pada saat itulah Seng Kerbau dengan amat cepatnya lewat di samping badannya membuat Li Siowie besenar benar dibuat mendengkol Tanpa banyak berpikir lagi tangan kirinya diangkat meraup senjata rahasia Kiyu Chugin Chiam lalu disambitkan menghajar tubuh kerbau tersebut Waktu ini jaraknya dengan Seng Kerbau cuma ada beberapa dipasaja untuk menjauh dengan tangan pun masih Sampai apalagi melancarkan serangan dengan menggunakan jarum rahasia begitu banyaknya Di dalam 10 bagian ada 9 pasti mengenai sasarannya Tetapi dia cepat, gerakan dari kerbau itu jauh lebih cepat lagi Baru saja pikirannya sedang berputar dan jarum rahasia di tangan kirinya baru akan disambitkan ke depan Mendadak ekor dari kerbau itu sudah menyapu ke tangannya dengan amat dasyat Li Siowie tidak sempat untuk menghindar lagi Jarum yang ada di tangan kirinya sudah tersampok jatuh ke atas tanah tidak ketinggalan barang sebatang pun Setelah berhasil menyampok jatuh senjata rahasia kerbau itu cepat-cepat menerjang kembali ke depan dengan amat cepatnya Li Siowie benar-benar sangat mendengkol matanya dengan cepat melotot ke arah kerbau itu Tiba-tiba matanya dapat melihat si Huo Siow kurus dan berbadan hitam atau Tiat Mokta Isu Dengan membawa beberapa orang Huo Siow sudah munculkan dirinya di depan pintu ruangan kuil itu Saat itulah Seng Kerbau sedang berdiri menerjang ke arah mereka dengan amat ganasnya Kiranya Tiat Mokta Isu dapat muncul di sini karena mendapatkan laporan penting dari anak buahnya Dan bertepatan pula sewaktu Li Lo Ojiye serta si gadis cantik pengengon kambing sedang menemui bahaya Jika kalau bukannya Tiat Mokta Isu berhasil dipancing kemari Maka bencana yang akan ditemui Li Lo Ojiye serta si gadis cantik pengengon kambing itu akan jatuh lebih hebat lagi Bahkan keselamatannya pun semakin berbahaya Saat ini Kerbau itu dengan tidak mengenali HI sudah menerjang dengan dasyatnya ke arah Tiat Mokta Isu Tiat Mokta Isu yang sudah mendapatkan laporan dari para Huo Siow atas kelihayan dari Seng Kerbau dan Tau Pula Kayau Banyak anak buahnya sudah mati di atas ujung tanduk Kerbau itu Dia sudah mengambil keputusan untuk membinasakannya Segera dia tertawa dingin menanti setelah Kerbau itu menerjang hingga dekat sekali dengan tubuhnya mendadak dengan kecepatnya Tiatnya bagaikan kilat dia melancarkan suatu pukulan dasyat menghajar batok kepala Kerbau tersebut Tidak terduga Kerbau itu jauh berbeda dengan Kerbau biasa Baru saja pundak dari Tiat Mokta Isu Bergerak dia agaknya sudah tahu apa yang hendak dilakukan olehnya Tiba-tiba tubuhnya yang semula menerjang ke depan kini malah mundur terus ke belakang tanpa putar badan lagi Tiat Mokta Isu sama sekali tidak menyangka Seng Kerbau bisa mundur ke belakang sehingga pukulannya mencapai pada sasaran yang kosong Saking keheranannya dia menjadi berdiri tertegun, sinar matanya dengan amat dinginnya memperhatikan Kerbau tersebut Yang paling membuat dia heran adalah seorang pemuda gembala berbaju compang-camping yang tergantung di antara tanduknya Agaknya saat ini pemuda itu sedang tertidur lelap Tetapi gerakan yang bagaimana cepatnya pun dari Seng Kerbau sama sekali tidak membuat dia jatuh terguling di atas tanah Melihat keandahan dari hal ini tak terasa hatinya menjadi bergerak Dia segera maju lagi beberapa langkah ke dalam ruangan Tampaklah Li Xiaowei dengan melintangkan pedangnya berdiri tegak di tengah ruangan Dia segera mendengus dingin tangannya diulapkan Segera terlibatlah dua orang Buasyo dengan perlahan mendekati diri Li Xiaowei Li Xiaowei yang melihat gerak-gerik mereka di dalam sekali pandang saja Dia sudah tahu kalau mereka mengandung maksud yang tidak baik Pedangnya segera dicekal kencang-kencang lalu bentaknya dengan nyaring Berhenti, jika kalian maju setindak lagi nonamu segera akan bunuh kalian Suara bentakan dari Li Xiaowei ini amat keras dan keren sekali padahal di dalam hatinya berdebar-debar amat keras Dia yang melihat munculnya Tiat Boktaisu di sana segera merasakan keadaannya sangat berbahaya sekali Untuk menghindarkan diri tiada jalan lagi terpaksa dengan paksakan diri menantikan kesempatan yang baik buat meloloskan diri Kedua orang Buasyo yang baru saja diperintahkan untuk maju ini bukanlah termasuk Buasyo yang dibuat kalang kabut oleh terjangan Seng Kerbau tadi Mereka berdua dengan langkah yaek mantap terus maju mendekati tubuh Li Xiaowei Melihat hal tersebut Li Xiaowei segera tahu kalau keadaannya sangat berbahaya sekali Diam-diam tangannya dimasukkan ke dalam saku meraih kembali segenggam senjata rahasia Kiyu Cugian Ciem siap menghadapi segala kemungkinan Kembali terdengar teriakan dari Tiat Boktaisu Hati bocah perempuan itu sangat licik sukar diduga Lebih baik biar aku sendiri yaak menawan dirinya Li Xiaowei yaak melihat Tiat Boktaisu mau turun tangan sendiri Saking kagetnya air mukanya sudah berubah pucat pasi pikirnya di dalam hati Suhu yang merupakan jago nomor wahid dari bulin pun masih bukan tandingannya apalagi aku Untuk melukai diriku bukankah dia orang seperti membalikan tangan gampangnya Tanda tanya Aku orang mana mungkin berhasil untuk bertahan diri Baru saja dia berpikir sampai di sana kedua orang Huasyo yang semula perintahkan untuk maju itu kini Tiat Boktaisu sudah mengundurkan dirinya kembali Sedangkan Tiat Boktaisu dengan panduangan yang amat tajam menyapu ke arah kerbau tersebut Lalu memandang seluruh badannya membuat Li Xiaowei bergidik beberapa kali Pedang serta senjata Raflasya Kiu Cugian Ciam yang dicekal pun semakin mengencang dengan metu yang melotot Dia memperhatikan terus seluruh gerak-gerik dari Tiat Boktaisu Mereka saling pandang memandang saling melotot beberapa waktu Lalu lamanya tiba-tiba tampak Tiat Boktaisu berkata kembali sambil tertawa seram Hei, hei, kau bocah perempuan Sebetulnya ada hubungan apa dengan tua Bangka Sili itu sekarang sudah ada di dalam kendikuhi Hei, siapapun jangan harap bisa menolong mereka lolos dari kurungannya Sehabis berkata dengan pandangan yang amat aneh dia memandang tajam seluruh lekukan tubuh Li Xiaowei Bagaimanapun juga Li Xiaowei bukanlah seorang yang tolol Dari pandangan metu serta perubahan wajahnya yang amat aneh itu ditambah pula dengan banyaknya perempuan di dalam kulil Dia segera tahu di nawahnya tentu ada maksud yang tersembunyi Saking malu dan gusarnya dia segera membentak keras pedangnya dengan melancarkan serangan dasyat menubruk ke arah dirinya Tiat Boktaisu yang melihat dia orang menjadi malu bercampur gusar segera tertawa terbahak-bahak dengan seramnya Hei bocih perempuan, serunya sambil menyengir cabul Sebelum aku jelaskan omonganku kau sudah mengerti dengan sendirinya hal ini membuktikan kalau memang pikiranmu cerdik sekali Hahaha bagus, bagus sekali, baiknya kau menuruti kemauanku saja Dengan begitu nyawa dari tua bangka sili itu pun bisa tertolong Li Xiaowie yang dibuat amat gusar serangannya menjadi semakin gencar menghajar Seng Huo Shuo cabul Tiat Boktaisu segera tertawa dingin tubuhnya miring ke samping menghindarkan diri dari tusukan tersebut sedang Cengkeramannya yang seperti kuku Garuda dengan dasyatnya mengancam jalan darah pada pergelangan tangannya Pada saat yang bersamaan pula mendadak terdengar suara dengusan dari kerbau itu lalu dengan cepatnya menerjang ke arah orang Huo Shuo yang berada di saca pinya Melihat hil tersebut Li Xiaowie menjadi sangat girang, bentaknya Bagus, bagus sekarang sambutlah barang ini Senjata rahasia Kiyu Jugen Chiam yang ada di tangannya mendadak disambitkan keluar mengincar seluruh tubuh dari Tiat Boktaisu Senjata rahasia Kiyu Jugen Chiam ini halus sekali seperti bulu kerbau saja Senjata semacam ini paling sukar untuk dihindari tetapi manusia semacam Tiat Boktaisu sudah tentu tidak akan memandang dengan sebelah mata Ujung jubahnya dikebut ke depan sehingga menimbulkan segulung angin pukulan yang dasyat menghajar jatuh peluhan senjata rahasia Kiyu Jugen Chiam yang mengancam tubuhnya itu Pada saat dia melancarkan serangan pukulan untuk memukul jatuh senjata rahasia itulah mendadak terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati sehingga menggetarkan seluruh ruangan Seorang Hua Shio anak buahnya kembali kena sambar tanduk kerbau itu sehingga punggungnya berlubang dan binasa seketika itu juga Atas kejadian ini dia tidak mau bergebrak lebih lama lagi melawan Li Xiaowie Sepasang lengannya dipentangkan disertai dengan suara bentakan yang amat nyaring ilmu beracun Hek Hie Chie Keng yang dilatih selama puluhan tahun untuk kedua kalinya digunakan Tampak pada ujung kesepuluh jarinya secara samar-samar muncul bawah hitam yang makin lama semakin menebal meluncur ke atas tubuh kerbau Li Xiaowie yang melihat hal itu walaupun tidak tahu tiat boktaisu sedang menggunakan ilmu macam apa tetapi melihat kedasyatan dari serangan tersebut segera mengetahui kalau serangannya itu tentu sedang menggunakan semacam ilmu yang amat beracun Dia orang karena takut kalau serangan tersebut sampai melukai Lim Teo dengan cemas teriaknya dengan suara keras Ciak Gouko, cepat mundur, titik cepat mundur Bagaimanapun juga binatang tetap binatang, kerbau yah tetap kerbau mana mungkin bisa mengerti perkataan dari manusia Bukannya mengundurkan diri dari belakang sebaliknya dengan disertai dengusannya yang amat panjang dia malah menyambut datangnya serangan kabut hitam yang mengancam tubuhnya itu Binatang saat kematianmu telah tiba, buat apa kau begitu bangga? Pikir tiat boktaisu sewaktu melihat hal itu Baru saja dia orang merasa gembira karena kerbau tersebut bakal terbunuh di bawah serangan beracunnya Siapa tahu tiba-tiba dia merasakan serangannya seperti terhalang oleh sesuatu Tenaga dalamnya sukar untuk disalurkan lancar Dalam hati dia benar-benar merasa keheranan Tenaga dalamnya segera dilipat gandakan kelihatan seluruh jalur hitam Seketika itu juga mengumpul menjadi segelung awan yang sangat hitam yang amat tebal dengan memecahkan udara menerjang ke depan Kerbau itu tetap tidak dibuat juri, ekornya yang panjang dengan sekonyong-konyong dikebaskan sehingga menjadi mengencang bagai kampit Secara aneh sekali dari ujung kedua belap Tanduk kerbau itu mendadak menerjang keluar segulung angin pukulan yang menyambut datangnya serangan dari tiat boktaisu sehingga punah menjadi angin yang berlalu Tiat boktaisu segera merasakan situasi yang tidak mengutungkan bagi dirinya Air mukanya segera berubah meringis kejam Tubuhnya mundur 7-8 tindak dan dengan cepat menarik kembali hawa pukulan beracunnya Sekalipun gerakannya cepat tetapi baru saja berhasil menarik separuh dari tenaga pukulan hawa beracun Yang separuhnya lagi sudah berhasil dipunahkan sehingga buyar tak berbekas di dalam seluruh ruangan Kali ini tiat boktaisu benar-benar dibuat amat gelusar sekali Dia orang sama sekali tidak menyangka ilmunya yang didapatkan dengan susah payah selama puluhan tahun Dengan mencari benda-benda beracun yang sudah berusia ratusan tahun dan ulat Ulat yang banyak ada di dasar kuburan ternyata sudah punah separuh bagian hanya di dalam sekejap saja Sepasang matanya dengan amat tajam sekali memperhatikan diri Lim T.O.U. yang tergantuk di atas tanduk kerbau itu Mendadak bentannya dengan suara yang amat keras Bangsat cilik, siapa kau orang? Dengan pengetahuan serta pengalaman yang luas dari tiat boktaisu Mana mungkin dia orang tidak mengenal para jago-jago yang ada di dalam bulim Kini melihat seng kerbau ternyata bisa memunahkan ilmu Pukulan beracunnya sudah tentu dia orang tidak mau percaya Karena itu di dalam anggapannya sudah tentu Lim T.O.U. yang tergantung di atas tanduk kerbau Itulah yang sudah bermain-main dengan dirinya Tetapi sekalipun tiat boktaisu sudah berteriak-teriak beberapa kali Lim T.O.U. tetap tertidur dengan amat nyenyaknya sama sekali tidak bergerak Pada saat itulah mendadak terdengar kerbau itu mendengus panjang sambil mendepakan kakinya ke belakang Kepalanya ditundukan dengan dasyatnya ia menerjang ke arah tubuh tiat boktaisu Tiat boktaisu menjadi teramat gusar Ujung jubahnya dikebutkan ke depan melancarkan satu pukulan dasyat menghantam tubuh kerbau itu Pada saat dia sedang augat tangannya itulah mendadak terasa segulung angin Pukulan yang jauh lebih kuat dengan dasyatnya sudah menggulung menghantam tubuhnya Dia menjadi terperanjat dengan cepat serangannya ditarik dengan tergesa-gesa lalu meloncat ke samping untuk menghindarkan diri Tiba-tiba kerbau itu miringkan badannya ekornya yang panjang dengan dasyatnya menghajar secorau khuasyo yang berdiri di sampingnya Aduh, disertai dengan suara teriakan kesakitan yang amat mengerikan khuasyo tersebut terjatuh ke atas tanah tidak dapat bangun kembali Gerakan kerbau itu tidak berhenti sampai di situ saja Tubuhnya dengan amat cepatnya menerjang kembali ke arah tiat boktaisu Tiat boktaisu yang melihat berturut-turut kerbau tersebut berhasil membinasakan dua orang anak buahnya Dengan sangat mudah hatinya dibuat benar-benar ketakutan Kini melihat datangnya terjangan yang sangat dasyat Dia tidak berani menyambut keras lawan keras Tubuhnya meloncat ke samping lalu melirik sekejap ke arah li siowie yang berdiri di depannya Hatinya menjadi bergerak pikirnya Terjangan yang secara mendadak dari kerbau ini sangat aneh sekali Tentunya dia ada sangkut pautnya dengan li elo ojie itu Sedangkan perempuan ini pun anak murid li elo ojie lebih baik Akutawan dia terlebih dulu lalu dengan care yang lain berusaha untuk menangkan pertempuran kali ini Berpikir akan hal ini tubuhnya yang berkelebat ke samping memdekati tubuh li siowie Sebaliknya li siowie yang melihat seng kerbau itu terus menerus mendesak Tiat bokta isu geser ke samping perhatiannya Segera dipusatkan seluruhnya ke sana Terhadap mara bahaya yang bakal mengancam dia Orang sama sekali tidak merasakan Tiat bokta isu yang mempunyai perawakan kurus kering Sewaktu melihat li siowie sama sekali tidak mengadakan persiapan dalam hati Diam-diam merasa amat girang sekali Dia tahu asalkan kali ini berhasil mencapai hasil Maka pertempuran malam ini seluruh kemenangan akan diperoleh dirinya Dengan perlahan tenaga dalamnya disalurkan dengan penuh ke atas dua belah telapak tangannya Sewaktu dia melihat kerbau itu menerjang kembali ke arahnya Dan melihat jaraknya dengan li siowie Cuma tinggal beberapa kaki saja tanpa berpikir panjang lagi Tubuhnya segera meloncat ke atas Lalu berjumpalitan di tengah udara mendesak ke arahnya Hei bocah perempuan, terimalah seranganku ini bentaknya dengan amat keras Kedua belah telapak tangannya yang sudah dipersiapkan sejak tadi Pada saat inilah bagaikan menggulungnya ombak di tengah samudera Menggencet dari kedua belah samping li siowie Sedang tuhunya pun mendesak lebih mendekat berusaha mencengkram mangsanya Menanti li siowie sadar kembali apa yang telah terjadi Kedua belah samping badannya sudah terhalang oleh angin pukulan dari tiat boktaisu itu Untuk menghindarkan ke samping tidak dapat lagi terpaksa dia mundur ke belakang Tetapi pada saat dia agak ragu-ragu itulah cengkeraman dari tiat boktaisu Sudah tiba di hadapannya membuat dia menjadi amat terperanjat Dengan air muka ketakutan teriaknya keras Aowadi TOU tolong Melihat untuk menghindarkan diri tiada jalan lain lagi Li siowie segera pejamkan matanya pasrah terhadap semua perbuatan dari tiat boktaisu Pada saat yang amat kritis itulah mendadak terdengar suara dengusan kerbau yang amat berat Lalu disusul dengan suara jeritan Lim TOU Tolok, tolong tanda seru Baru saja suara itu lenyap dari pendengaran mendadak terdengar tiat boktaisu menjerit ngeri Lalu terhuyung-huyung mengundurkan diri ke belakang sambil muntahkan darah segar Kerbau itu terayata sudah berdiri dengan tenangnya di samping badannya sedangkan Lim TOU berbaring di atas tanduk kerbau sambil tangannya diobat abitkan tidak keruan Aduh tolong titik, tolong titik Gerak-geriknya amat lucu sekali seperti sedang menghadapi bahaya Li siowie yang melihat hal itu tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya sendiri Peri pedang yang ada di tangannya segera melancarkan tusukan mengancam tubuh kerbau itu sedang tangannya yang lain dengan amat cepatnya menyambar tubuh Lim TOU yang tersangkut di atas tanduk kerbau iu Belum sempat pedangnya melancarkan serangan mendadak dia merasakan pinggangnya seperti dililit dengan sesuatu tahu-tahu tubuhnya sudah terangkat oleh lilitan ekor kerbau dan dijatuhkan ke atas punggungnya Aai Cici, akhirnya kau datang juga terdengar Lim TOU sambil tertawa girang memeluk pinggangnya kencang-kencang Kau sudah kemana selama ini? Sekarang kita berada di mana? Li siow le yang melihat Lim TOU sudah sadar kembali dari pulasnya seketika itu juga sudah melupakan kalau baru saja dia lolos dari bahaya dan lupa juga kalau pada saat ini dia sudah berada di atas punggung kebau, sahutnya dengan amat girang. Oh adik T.O.K. sungguh mengagetkan diriku, bagaimana kau orang bisa tergantung di atas tanduk kerbau? Aku sendiri pun tidak tahu jawab Lim T.O.U. sambil gelengkan kepalanya. Sewaktu aku melibat huwasyu huwasyu itu amat lihai sekali, maka cepat-cepat aku melarikan diri keluar kuil, siapa sangka aku sudah kena pukul rubuh oleh dua orang huwasyu jahannam. Setelah itu semuanya aku tidak tahu, sampai baru saja aku sadar kembali dan melihat cicil baru meloncat kemari. Mendengar perkataan itu li siowies segera tertawa cekikikan. Mana mungkin aku bisa meloncat kemari? Kan terang-terangan aku dililit oleh ekor kerbau ini. Pada mukanya Lim T.O.U. sengaja berpura-pura bingung padahal dalam hati diam-diam merasa geli, pikirnya. Jikalau bukanya aku sudah menolong dirimu kemungkinan sekali kau kini sudah berada di dalam cengkeraman tiat boktaisu ini, tetapi kini aku harus mengelabui dirimu untuk sementara waktu karena musuhku terlalu banyak, jikalau berita ini sampai tersiar di luaran sekalipun pun aku memiliki kepandayan yang lebih tinggi pun belum tentu berhasil. Menahan kerubutan dari orang-orang kalangan hektu yang begitu banyak. Setelah tertawa cekikikan li siowie berkata kembali, Tidak ku sangka kerbau itu yang sudah menolong dirimu. Tetapi kerbau mu itu terlalu ganas sekali, seluruh huwasyo penghuni kuil Chiang Lian Si ini hampir sebagian besar terbunuh oleh serudukan tanduknya. Haa sungguh. Dia benar-benar mempunyai kepandayan seperti itu tanya Lim T.O.U. keheranan. Padahal dalam hati dia sedang berpikir. Ie Cici kau sama sekali tak tahu kejahatan serta kecabulan dari huwasyo-huwasyo penghuni kuil ini, bila sejak tadika sudah tiba di dalam ruangan ini dan melihat perempuan-perempuan itu maka akan segera tahu kalau mereka rit anak gadis orang-orang dusun yang ditawan mereka untuk kesenangan. Coba kau bayangkan kerbau ku atau dia yang lebih jahat dan ganas? Pada waktu itulah kerbau tersebut mendadak meloncat turun dari tempat ketinggian mereka berdua yang sedang berbicara sama sekali tidak memperhatikan akan hal ini hingga hampir-hampir saja terlempar jatuh dari atas punggung kebau, sedangkan Lim T.O.U pun tahu bila kerbau itu kehilangan tenaga bantuannya mana mungkin bisa memenangkan tiat bok tuisu yang amat libai? Tiat bok tai su yang telah terluka mana berani bertempur dengan kerbau itu, dengan cepat dia ngeloyor pergi dari sana melalui pintu-pintu sebelah kanan. Ketika kerbau itu melihat dia lari pergi dengan cepat menyerbu kembali ke depan mengejar dari arah belakang, sedikitpun ia tak mau mengendorkan kejarannya. Sewaktu tadi Lielo Ojiye sedang bertempur dengan amat serunya melawan si penjahat naga merah, Lim T.O.U. melakukan pemeriksaan yang amat peliti sekali terhadap keadaan di seluruh ruangan kuil itu sehingga dia pun mengetahui bagaimana sifat yang sebenarnya dari Hwasio tersebut. Kini melihat dia telah melarikan diri melalui pintu sebelah kanan dia Orang segera mengetahui kalau tempat itu merupakan sebuah jalan rahasia, karenanya dengan amat kencang dia membuntuti terus dari belakangnya. Ternyata dugaannya sedikitpun tidak salah, tempat tersebut memangnya merupakan sebuah jalan rahasia yang amat panjang sekali dan saat itu tiap bok tai su sedang melarikan dirinya ke dalam. Pikirnya Lim T.O.U. kemudian Orang ini jika kalau dibiarkan tinggal di dalam bulim terus tentu akan menimbulkan bencana saja, lebih baik aku rasmi saja dia orang selekas mungkin. Berpikir sampai di situ tangannya diam-diam segera meraba ke samping pelinga dari kerbau itu, seng kerbau segera mengerti dan mendengus panjang. Dengan meminjam kesempatan itulah diam-diam Lim T.O.U. membalikan pergelangan tangannya lalu melancarkan satu pukulan dasyat menghajar belakang punggung tiap bok tai su. Seluruh gerakannya ini dilakukan sangat hati-hati sekali sehingga Lisyawie yang ada di belaksangnya sama sekali tidak menyangka kalau dia orang sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghajar tubuh tiap bok tai su. Tampak sambil menoleh dia tertawa ringan. Adik T.O.U. ujarnya perlahan. Kiranya di dalam kuil ini pun ada jalan rahasianya kerbau ini sangat lihai sekali jangan sampai terkena bokongan dari huasyo keparat itu. Tiap bok tai su yang benar-benar sudah terdesak melihat datangnya serangan tersebut dia orang tidak berani menyambut dengan menahan getaran yang amat hebat dari luka dalamnya tanpa palingkan kepalanya lagi dengan sekuat tenaga dia meloncat ke arah jalan rahasia itu dan di dalam beberapa kali kelebatan saja sudah lenyap dari padangan. Lim T.O.U. yang takut dia orang lolos dari pengawasannya segera mengempit kencang-kencang perut kerbaunya dengan amat cepatnya kerbau tersebut segera menerjang pula ke arah dalam jalan rahasia. Setelah berbelok-belok beberapa kali akhirnya Li Xiaowie hanya merasakan pandangannya menjadi terang pemandangan yang dilihatnya sama sekali berubah. Tampak ruangan tersebut amat mewah dan megah sekali laksana sebuah istana kaisar seluruh dinding serta tiang pilarnya tersebuat dari batu pualam yang amat menyilaukan mete tempat itu mana mirip dengan sebuah bangunan kuil dari kaum beribadah tak tertahan lagi dia berseru keras. Ah-ah-ah-ah, adik T.O.U. tempat ini mirip sekali dengan sebuah istana kaisar. Lim T.O.U. yang sedang pusatkan seluruh perhatiannya untuk menangkap Tiat Goktaisum mendengar perkataan itu dia cuma mengangguk saja, sahutnya. Ehem titik tempat itu tidak mirip dengan sebuah kuil, tentunya mereka adalah kaum perampok yang sengaja menyamar sebagai huasyo kiranya kerbau ku sudah tidak salah membinasakan orang-orang. Matanya yang jeli dengan amat tajamnya menyapa ke seluruh ruangan itu tetapi di tengah bangunan megah laksana istana tersebut sama sekali tidak tampak adanya sesosok bayangan manusia pun membuat Lim T.O.U. diam-diam merasa keheranan pikirnya. Perempuan yang dikumpulkan Tiat Goktaisum tadi pada berkumpul di sini mencari kesenangan dan melakukan permainan kotornya kenapa sekarang pada lenyap tak tampak seorang pun, mereka sudah pergi kemana? Apa mungkin masih ada tempat lainnya? Berpikir sampai di situ segera ujarnya kepada diri Lisiao. Ie, tadi kerbau ini membawa kita kemari sudah tentu ya. Bermaksud untuk menangkap Tiat Goktaisum itu, cuma saja tidak tahu dia sudah pergi kemana, Ie Cici, coba kau lihat adakah tempat yang patut kita curigai? Tiba-tiba-tiba Lisiao Wiet teringat atas perkataan dari Tiat Goktaisum yang mengatakan Li Elojiye sekarang sedang terkurung, ujarnya kepada Lim T.O.U. kemudian Adik T.O.U, kelihatan dia sudah pergi dari sini, bagaimana kalau kita lihat-lihat di tempat luaran? Baik, sahut Lim T.O.U menyetujui. Tetapi kuil Chiang Lian si ini benar-benar sangat kotor dan merupakan tempat mesum yang sangat cabul, nanti setelah aku bertemu dengan itu si Hwi Tui Jie aku mau usulkan agar kuil ini dihancurkan daripada meninggalkan bencana di kemudian hari. Selesai berkata di akhirin satu cuman meserah ke atas pipinya Li Siawiye. Eeh eh meram kau jangan akal, seru Li Siawye. Sambil mencubit pahanya, siapa yang beritahukan kepadamu kalau suhuku mempunyai julukan sebagai Hwi Tui Jie tanda tanya? Kau harus ingat-ingat terus si Changkul Pualam Li Seng adalah jagoan berkepandaian tinggi nomor wahid pada saat ini, karena dia orang paling suka mengasingkan diri dan tak gemar meucampari persoalan dunia Kangou maka orang-orang Bu Lim memberikan julukan sebagai Partai Tun Sipai. Mendengar perkataan Tera But Lim TOU segera berpura-pura bertanya. Jika didengar dari pembicaraan Ie Cici dia orang paling tidak suka mencampuri urusan dunia Kangou kenapa kali ini bisa munculkan diri untuk mencari gara-gara dengan si penjahat naga marah. Perkataan ini memang kalau dibicarakan sangat aneh sekali, jawab Li Siawiye kemudian sambil menghembuskan napas panjang. Di dalam Bu Lim saat ini muncul seorang jagoan tanpa bernama yang amat misterius sekali, orang itu sudah membuat Tian Pian Siawcu menjadi mendongkol dan berlalu dari atas gunung bahkan mengolok-olok suhu tidak berani turun gunung, oh oh oh, dia masih tinggalkan sepucuk surat. Berbicara sampai di sini mendadak Li Siawiye dengan sinar matu yang aneh memperhatikan Alim TOU dengan pandangan yang amat tajam. Dalam hati Li Toun segera tahu kalau dia orang telah mengingat-ingat kembali bal hal yang mencurigakan hatinya, cepat-cepat dengan nada kebingungan tanyanya lagi. Di mana pisau belati pemberian wananmu ai kepadamu itu tiba-tiba tanya Li Siawiye sambil memperhatikan wajahnya tajam-tajam. A.A.A. pisau belati itu sudah hilang sewaktu tempoh hari aku terjatuh dari jembatan pencabut nyawa, W.A.A. pisau belati itu benar-benar amat tajam sekali, sungguh amat sayang barang tersebut sudah hilang. Li Siawiye yang mendengar perkataan itu sama sekali tidak menaruh curiga sedikitpun dan tidak mendesak lebih banyak lagi, Sekali lagi dia memperingatkan Lim T.O.U. untuk melarikan kerbaunya kembali ke dalam ruangan kuil yang megah itu. Lim T.O.U. segera mengangguk dan menepuk-nepuk kepala kerbaunya. Hei Gou Koko Ayoh kembali serunya keras. Kerbau itu dengan mengikuti jalan keluar dari jalan rahasia itu berlari ke depan Tetapi ketika sampai di depan tampaklah pintu jalan rahasia itu sudah tertutup dengan sebuah pintu besi yang amat kuat. Lim T.O.A. dengan terburu-buru meloncat turun dan menariknya, tetapi sedikitpun tidak bergeming, Sekalipun sudah kerahkan seluruh tenaga dalamnya pintu itu tetap tidak dapat terbuka. Terpaksa sambil mengangkat bahu ujarnya. Waduh! Pintunya sudah terhalang, terpaksa kita serus mencari jalan keluar yang lain. Lalu bagaimana baiknya serulisya W.E. dengan amat cemasnya? Jika kita tidak bisa mencari jalan keluar maka hwasyu itu pun tidak mungkin sudah lolos dari tempat ini. Jelas sekali dayam hati lisya W.E. pun merasa gugup sekali, Cepat-cepat dia meloncat turun dari punggung kerbau untuk mendekati pintu tersebut dan mendorongnya ke belakang, Tetapi pintu tersebut tetap tak bergerak sedikitpun juga. Sudah, sudahlah serulim T.O.U. kemudian. Sekalipun kau menariknya sekuat tenaga juga tidak berguna, Lebih baik kita mencari care yang lain saja. Selesai berkata matanya dengan O.E.R. Jahan menyapu keadaan di sekeliling tempat itu mendadak matanya tertumbuk dengan empat buah pilar besar fauk ada di tengah ruangan, Hatinya menjadi bergerak. Pikirnya di dalam hati. Ruangan di dalam kuil Chiang Lian Si ini dibuat sedemikian bagus dan sempurnanya sudah tentu di dalamnya dipasangi alat-alat rahasia, Asalkan aku orang memeriksanya lebih teliti bukankah segera akan memperoleh jalan keluar? Berpikir sampai di sini dia segera berjalan mendekati pilar pertama yang berukiran nega dari emas, Dengan pandangan yang teliti dia memeriksa seluruh bagian dari pilar tersebut. Pada saat itulah ruangan istana yang semula terang-benderang bagaikan di siang hari mendadak menjadi padam sehingga suasana menjadi amat gelap tidak dapat untuk melihat kelima jarinya sendiri. Lim Teo menjadi sangat terperanjat dia takut tiap bokta isu sudah menggukan siasat licik untuk melukai mereka dengan menggunakan alat-alat rahasia dengan cepat tubuhnya meloncat mendekati samping tubuh Nisya W.E. I.E. Cici, kita benar-benar terkurung di tempat ini serunya perlahan. Siapa tahu baru saja dia selesai berbicara mendadak terdengar suara mendeburnya air yang amat keras berkumandang memenuhi seluruh ruangan. Sepasang matu diri Lim Teo tersebut bisa melihat di tempat kegelapan seperti di siang hari saja, sekali sapu saja dia sudah bisa melibat pada dinding sebelah kiri serta sebelah kanan dari ruangan istana itu mendadak sudah terbuka sebuah lubang yang amat besar sekali seluas dua kaki persegi, dua gulung air yang menderu dengan dasyatnya mengalir keluar dengan amat derasnya memenuhi seluruh ruangan, kedarasan di sana jika dibandingkan dengan aliran air di sungai S.M.S.I.A. di atas gunung busan boleh dikata dua kali lipatnya. Di dalam sekejap saja air yang menggenangi ruangan istana itu sudah meninggi selutut, melihat keadaan yang amat berbahaya Lim Teo U.Tegera berteriak. Ie Cici, Hwasio Jahanam itu sudah mulai melancarkan serangannya, kau tidak mengerti ilmu di dalam air lebih baik cepat-cepat naik ke ars punggung kerbau saja. Adik lalu bagaimana dengan kau? Balas tanya Lisi Yawie dengan amat cemas. Kau jangan mengurusi diriku, apakah kau sudah lupa kalau aku pandai di dalam ilmu menyelam? Air tidak berhasil mengurung diriku. Sewaktu mereka berbicara itulah air sudah mulai meninggi sepinggang, mendadak di tengah kegelapan memancar sinar yang amat terang sekali berkelebat datang. Lisi Yawie dengan memegang sebuah mutiara sedang berteriak dengan suara keras. Adik Teo kau tidak akan kegelapan lagi, ini aku kasih buat dirimu. Tidak usah, kau pakailah sendiri sahut Lim Teo U. Sewaktu dilihatnya dia orang mau menghadiahkan barang pusaka dari suhaunya itu kepadanya. Pagi hari maupun malam buat aku orang adalah sama saja, HMM, harus dipukul. Titik harus dipukul. Titik kau ini bagaimana toh apakah sudah lupa sewaktu masih ada di puncak ngkolian Hang aku sudah berhasil melatih mataku untuk melihat di tengah kegelapan? Ah ah ah, betul-betul titik aku memang harus dipukul, lalu kita mau keluar dari mana? Kau jangan cemas dulu, kita pasti akan memperoleh Carol untuk keluar dari sini. Dengan mengikuti aliran air yang amat deras dia memperhatikan sejenak keadaan di sekelilingnya lalu sambungnya. Ie Cici, untuk sementara kau tunggulah aku di tempat ini, aku akan pergi sebentar dan segera akan kembali lagi. Sejak semula Lisya Wies sudah dibuat gugup hatinya oleh keganasan air yang mengalir dengan amat derasnya, segera serunya dengan gugup. Ah 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 kau jangan pergi, kamu mau kemana tanda tanya? Jika air ini mengenangi sampai ke atap lalu bagaimana? Mana mungkin Ujar Lim T.O.U tertawa? Kau tidak mengerti ilmu berenang sebaliknya kerbau itu merupakan jagoan di dalam ilmu berenang. Selesai berkata dia memperendah tubuhnya dan menyelam ke dalam air, sebenarnya dia orang bisa berjalan di atas permukaan air dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya tetapi dia tidak mau berbuat demikian disebabkan dia tidak ingin Lisya Wies tahu akan kepandaian silat yang demikinya sehingga berita ini tersiar luas di kalangan Bu Lim dan mempersulit pekerjaannya di kemudian hari. Saat ini air sudah meninggi sampai di atas kepalanya. Lisya Wies dengan menunggang kerbaunya mengembang mengikuti aliran air. Lim T.O.U sekali lagi mendongakan kepalanya ke atas permukaan air, ketika dilihatnya Lisya Wies sudah lolos dari mara bahaya segera dia berseru. Ie Cici, aku pergi dulu. Sekali lagi badannya menyusup ke dalam air dan menyelam mengikuti arus air. Beberapa saat kemudian dikarenakan tekanan air semakin lama semakin deras dia tidak dapat maju kembali barang selangkah-langkah pun, pikirannya segera berputar. Mandadak dia menemukan suatu keira. Telapak tangannya dengan mengerahkan tenaga dalam melancarkan suatu pukulan dasyat ke depan sehirga terbukalah sebuah lorong di tengah air, cepat-cepat tubuhnya maju beberapa langkah ke depan menanti air tersebut. Menutup kembali pukulan yang kedua menyusul kembali. Akhirnya perlahan demi perlahan dia berhasil mendekati gua air tersebut. Tetapi dia semakin mendekati gua itu kelihatan aliran dari air yang mengalir keluar semakin deras sehingga sukar untuk ditahan bahkan sampai pukulan saktinya pun tidak bisa terhindar sudah tentu tubuhnya tidak dapat maju lebih dekat lagi. Pada sampai saat sekarang ini dia tidak dapat maju ke depan, tidak punya tempat untuk digunakan sebagai tempat mempertahankan diri sehingga tak kuasa lagi tubuhnya terpental mundur kembali beberapa kaki jauhnya. Bersamaan pula dia mendadak dia merasakan pinggangnya terbentur dengan suatu barang dengan cepat dia menoleh ke belakang terlihatlah barang yang baru saja ditumbuk olehnya adalah badan dari kerbau itu terpaksa sekali lagi dia memukul ke atas permukaan. Terlihatlah saat ini air semakin lama semakin memenuhi seluruh ruangan, Li Xiaowie dengan tangan memegang mutiara dan duduk di atas punggung kebau, sikapnya amat gugup dan ketakutan sekali. Sewaktu melihat Lim T.O.U munculkan dirinya di atas permukaan air segera teriaknya dengan suara yang amat keras. Adik T.O.U sebentar lagi air akan meninggi hingga sampai di atas ruangan ini, kita harus berbuat bagaimana? Dalam hati Lim T.O.U pun merasa amat cemas sekali, sembari menjejak air serunya kembali terhadap Li Xiaowie. Ie Cici kau jangan cemas, air ini tidak akan menenggelamkan kita. Selesai berkata sekali lagi tubuhnya menyusup ke dalam air dan berenang menuju ke arah di mana merasalnya aliran air itu, setelah berenang sampai tidak bisa maju kembali sekali lagi. Dengan menggunakan angin pukulannya paksakan diri maju lebih dekat lagi. Tidak lama kemudian dia sudah hampir sampai di depan pintu gua itu, tanpa berpikir panjang lagi tubuhnya dengan cepat miring ke samping mendadak bergeser beberapa langkah ke depan menghindarkan diri dari pintu gua tersebut, ternyata gulungan air di sana jauh lebih kecil bahkan tidak terasa adanya tekanan yang amat kuat, diam-diam mengerahkan hawa murninya lalu berturut-turut melancarkan air pukulan berantai, tubuhnya dengan amit cepat menyusup maju kembali beberapa kaki ke depan dan tepat tiba di samping gua di mana air tersebut mengalir keluar. Dia tidak berani berlaku ayal lagi, tangannya dengan cepat memegang dinding batu di samping gua tersebut dan memegangnya erat-erat lalu dengan cepatnya muncul kembali ke atas permukaan air. Tampaklah air tersebut saat ini sudah hampir mencapai ke atap. Lisyawie yang ada di atas punggung kerbau sedang bungkukan badannya menghindarkan diri dari benturan dengan atap ruangan.